Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahriel Ali Channel bridge kebanggaan kita semua Kami ingin melanjutkan reportase tentang kejurnas bridge ke 58 Yang hari ini sudah memasuki hari ke 9 Besok kejurnas akan berakhir Indonesia Open telah menyelesaikan babak kualifikasi Dan 8 tim belaju ke babak knockout Sementara di nomor junior Kemarin telah dimulai babak pertandingan individual Dan berlanjut hari ini Juga hari ini kongres GAPSI akan dimulai Untuk lebih lengkapnya ikuti video ini sampai tentas Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang Oke guys Setelah menyelesaikan 14 sesi A12 Papan 8 regu melaju babak knockout Indonesia Open Tempat pertama adalah Club Bridge Pertamina dengan 289 victory point Kedua Jakabaya 187 16 victory point Ketiga Raiwaya A 178 11 victory point Keempat Jarum Super 174 52 Kelima MBC Mampang Kelima MBC Mampang 164 30 6 jarum LA 162 23 7 jarum Black 160 30 Dan kedelapan PKB SG Dan 156 32 victory point Yang sangat menyelesaikan adalah Peringkat 9 Ganesha X Yang hanya terpaut 0,11 victory point Dari Peringkat 8 Ganesha X butuh 1 IMP Untuk Berada di Peringkat 8 Berikut adalah Pairing untuk Perempat final Yang memainkan Dua Segmen Bapak Perempat final A 16 Papan Klub Bridge Pertamina memilih PKB SG Kemudian Jakabaya Memilih Jarum LA Sementara Raya A Memilih Jarum Black Dan Jarum Super Ketemu dengan MBC Mampang Setelah dua segmen Bapak Perempat final Hari ini juga akan Dilansungkan Dua segmen Bapak Semi final Untuk Indonesia Oven juga ada Karena nanti ada Final Mix Tiga segmen Antara Badung Mix Melawan Jarum Coklat Dan di Final U31 Antara Jarum Bol Melawan Nohan Rembulan Di nomor Individual Menggunakan Sistem Standar Gafsi Untuk U13 Diikuti oleh 29 Peserta Dan telah Menyesuaikan Hari pertama Bapak Kualifikasi Pimpinan Klasemen adalah Stephen Den Nathanal Dengan 56 IMP Kedua Kenzi Hamid Pemenang LBSN SD 52 IMP Letizia Putri Natania Dengan 42 IMP Kaizah Fadihatul Muhimah 35 IMP Nofefa Alena Araputri 22 IMP Michela Shaci Kuncoro 22 IMP Salsabil Nur Antika 21 IMP Dan Dito Nurafid Mokhlis 14 IMP Tidak Diperoleh Keterangan Berapa Pemain Yang akan Belaga Di Bapak Final Besok Karena Hari ini Masih ada Kualifikasi Hari Kedua Di Tingkat U16 Diikuti Oleh 62 Pemain Pimpinan Perhitungan Ini Masih Ini Masih Apa Match Point Jadi Hasil IMP Akan Sangat Berbeda Data Yang kami Dapatkan Masih Dalam Bentuk Prosentase Pimpinannya Nugroho Widias Moro 72 28 Ranking Akan Berubah Cukup Besar Dengan Perhitungan IMP Kedua Aufalino Pramudito Jangku Jangku Dengan 66 41% 3 Delinda Fiona Anissa Fitri 65 96 4 M. Gatan Khairi 65 73 5 Rafael Christian Kuncoro 63 33 6 Atiro Falah Pamar Rito 62 46 Bersama Dengan Aila Saberina Kemudian 8 Erliana Rosita Dewi 60 57% Dan 8 Atas Setelahnya Banyak Sekali Kemungkinan Besar Ada Ini Adalah Finalis Besok Diikut Oleh 20 Pemain Kemudian Kita Masuk Dengan U19 Yang Dikut Oleh 52 Pemain Ini Perhitungannya Sudah IMP Pimpinan Kelas Pimpinan Sakila Maharani Putri 68 IMP Taufiku Rahman 57 IMP Rilen Farel Kusnanto 50 IMP MZaki Frederico 47 IMP Juhil Saudi Sucipto 44 Alif Zidan 41 Sean Titan Yang 40 Dan Naila Amelia Dengan 35 IMP Sertanya Cukup Banyak Kemungkinan Juga Ada 20 Pemain Yang Beragat Di Babak Final Besok Hari Ini Masih Ada Babak Penyisihan Untuk Nomor Individual Ini Kami Sempat Mengamati Di Tingkat SMP Kemarin Bermain Penguasaan Terhadap Standar Gapsi Masih Kurang Misalnya 3 kartu Klub Dan 4 kartu Diamond Kecil Tapi 3 kartu Klub Ada Honor Bukanya Masih 1 klub Harusnya 1 Diamond Kemudian Apa Respon Yang Game Forcing Masih Ketukar Tukar Antara Game Forcing Dengan Invite Mudah-mudahan Dengan Berjalannya Waktu Mereka Bisa Belajar Lebih Baik Sehingga Tahu Sistem Ini Dengan Baik Oke Agenda Hari Kongres Gapsi 2022 Di Logigandrum Surakarta Agendanya Adalah Sebagai berikut Pengesahan Tetip Kongres Kemudian Pengangkatan Pimpinan Sidang Penyampaian Laporan Kerja Gapsi Dan Laporan Keuangan Pembahasan Penyempurnaan ADRT Pemilihan Ketua Umum Gapsi Periode 2022 Sampai 2026 Dan Pembahasan Terkait Tempat Pelaksanaan Kejurnas Berikutnya Oke guys Demikian Laporan Kami Tentang Kejurnas Dan Kongres Gapsi 2022 Ditunggu Comment Like Dan Share Dukungan Rekan Rekan Semua Adalah Energi Bagi kami Dalam Membuat Video Berkualitas Lainnya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum